Intro Hubungan terdekat kamu itu dengan saya kata Allah Karena saya menciptakan kamu Seperti dalam kehidupan nyata saja Hubungan dekat jenengan sama ibu sama bapak Karena manusia yang menjadikan sebab wujud anda Allah memaklumatkan dirinya juga gitu Saya ini yang menciptakan kamu Harusnya kamu terdekat sama saya Ketika kamu minum Apa kalian menciptakan air Apa kamu yang menciptakan awan yang menjadi air Ketika kita bercocok tanam Kata Allah Apa kamu yang menghidupkan tanaman itu Semuanya saya Dengan merasa tergantung itu kepada Allah Ketika kita masih janin Dikelola Allah sedemikian rupa dirahim ibu Kita tidak tahu cara menyediakan Allah oksigen Kita tidak tahu cara Allah mengatur kesediaan air Padahal dunia sudah seperti ini Putra-putri tinggal ya Gus? Ada keinginan meneruskan jejak Atau minimal jadi santri Atau belajar tafsir Al-Quran Ya kalau keinginan hijak tapi ya alhamdulillah Karena kalau tidak pilihannya anak-anak juga repot Tapi insya Allah kalau kultur di kampung ya Di tradisi keluarga kami kan khas Sehingga dibentuk tidak dibentuk Disuruh tidak disuruh ya arahnya ke sana Karena ini cerita ya cerita sedikit Dulu bapak itu Sangat dekat ke teori keilmuan Ada seorang yang terlalu setakeng Terlalu keras pada anaknya Sehingga di rumahnya itu tidak ada TV Tidak ada motor Sehingga cerita Pertama anaknya tahu TV ya dari tetangganya Atau dari temannya Naik motor ya ada dari temannya Repotnya anak ini Yang berjasa ini Miman lam yusolli walam yasum Ya tidak sholat tidak apa-apa Sehingga cerita Anaknya ini lebih terdikte ini Daripada oleh orang tuanya Pas sudah kejadian itu Si orang tuanya soan ke saya Karena bapak sudah meninggal cerita Bapak metode Gienur Saleh Metode yang jenis kan Saya akui Setelah tanya ke saya Kenapa terus metode itu Saya kan ngiranya Kalau ada TV ada motor Anak jadi nakal Kalau nonton TV Terus saya bilang Al insan Abdul Ihsan Manusia itu budaknya kebaik Sehingga ketika anak Anda ini Utang jasanya sama orang Tidak sholat Dia ingin niru yang tidak sholat Sementara melihat Anda Sebagai orang yang Yang tidak simpatik Karena melarang terus Semenjak itu Dia ngakui manhatnya bapak saya Dan dulu bapak saya juga gitu TV ku ya nak mantur roteha Kalau bapak saya siapa Tapi nak ranti TV Terus dilok ning tongko Selain ganggu Kok pengaruh tadi Karena tadi Artinya Makanya dalam doa-doa Para wali, para ulama Jangan jadikan kami Dikuasai orang yang Tidak takut engkoyau Karena tadi Al insan Abdul Ihsan Anak ini tidak sholat Tidak sholat Tidak puasa Karena lebih utang jasa Sama pertama yang meminjami motor Meskipun akhirnya Alhamdulillah Akhirnya bapaknya rubah Terus anak ini jadi baik lagi Tapi ini kan cerita Cerita manhat Betapa Bahayanya Apa ya Terlalu stakeng Terlalu keras Jadi dari satu keilmuan Al insan Abdul Ihsan Ya sudah Kita harus ikhsan Sama anak-anak Sama siapapun Insya Allah Barukahnya itu Lebih mudah berdakwah Yang membantu anaknya Seorang yang membantu anaknya Untuk jadi baik Itu bagaimana Jangan dia maki Jangan dia bebani Beban yang berat Kalo tegur, tegur yang baik. Jadi ada hubungan akrab, sehingga kalo dia mau curhat, dia curhat pada ibunya kalo perempuan, dia curhat pada paknya, bukan curhat pada temennya. Karena itu bersahabat. Kamu kan curhatnya sama mami, kan? Atau curhatnya apa marahnya? Jengkelnya mungkin ya. Abi Gus, ini kita jawab pertanyaan netizen ya, soalnya kita udah janji. Ini dari Alfimai, mungkin jawabnya singkat-singkat aja kalo bisa. Gimana sih Abi dan Gus cara istiqomah untuk menghafal Al-Quran? Ya karena kalo keyakinan saya, keyakinan semua orang, kalo sudah hafal lupa itu dosa. Pertama karena takut dosa. Tapi setelah ke kelas tertentu, makam tertentu, memang asik. Punya hafalan itu asik. Jadi kalo dulu mungkin karena takut tadi, ini sihanul ayat atau Quran itu lupa, itu dosa. Tapi lama-lama memang karena asik. Ya saya kira benar itu. Asik. Ada kenyamanan tersendiri. Apalagi kalo ngerti, karena itu sangat membantu dalam menghafal, menghubungkan. Dan ini tadi ceritanya ini begini, begini. Jadi sebenarnya sangat mudah hafal itu. Tapi sangat mudah lupa. Yang kedua itu yang sering terjadi. Yang kedua yang sering terjadi. Tapi karena kalo dipahami, itu jadi lebih mudah. Oh iya, jauh lebih mudah dipahami daripada tidak. Salah satu itu kan untuk, kan harus dicantolkan itu ingatan. Ini nyambung ke pertanyaan Nita Desha. Bagaimana jika sampai mati saya tidak tahu arti keseluruhan isi Al-Quran, apalagi tafsirnya. Apakah saya berdosa? Hanya dibaca sampai Hatam berkali-kali, baca terjemahannya juga jarang-jarang. Titip salam sama Gus Bahas, saya sudah beli Al-Quran terjemahan yang UI. Kalau sampai dusan tidak lah, kan kalau paham semua itu vertu kibaya. Satu dua orang di kawasan itu memahami ini sudah cukup. Dan mulai dulu pun ya tidak semuanya paham. Iya. Baca Hatam mungkin terus belajar itu bukti cinta itu insya Allah cukup untuk soan, eh soan lah nanti kepada Allah. Anta ma'aman ahbabta atau almaru ma'aman ahabba. Iya. Saya punya cerita dulu ada seorang wali, dia masih bernambah sama saya itu. Orang yang sudah mau meninggal dua tahun atau tiga tahun sudah sepuh, tetap disuruh ngapalkan Quran. Biasanya dua just meninggal, tiga just meninggal. Sehingga cerita anak-anaknya tanya ke wali tadi, Kenapa mbah sudah sepuh disuruh ngapalkan, disuruh belajar? Ya setidaknya pas mati masih masuk hadis mansalah katorikon yaltami sufi ilman. Jadi ketika dia mati dalam keadaan mencari-cari ilmu. Diusahakan selalu untuk, tidak ada alasan untuk tidak belajar. Mungkin metodenya diubah. Jangan hanya baca, sambil baca terjemahan dia. Ini ada pertanyaan buat Abi dan buat Gus Bahak. Siapa ahli tafsir yang paling mempengaruhi pemikiran Abi dan Gus Bahak? Mungkin kalau rasa Jawa, saya suka Senawawi. Tapi dalam rangka tangkeh dari cerita-cerita Isro Iliat apa, menghindari cerita-cerita Isro Iliat. Kayaknya Senawawi terlalu longgar pakai Isro Iliat. Sehingga kita repot juga. Mbak Mun sering cerita gini ke saya. Ha, kalau baca tafsir, ya jangan mengikat kamu. Karena Quran Aw Sa'u Minhu. Quran selalu lebih luas ketimbang tafsir itu sendiri. Jadi, saya masih ingat ketika baca bukunya Pak Quresh, Membumikan Al-Quran. Dulu ramai sekali Pak Quresh. Ketika min alak, itu kan diterjemahkan dulu orang-orang atau banyak yang membaca dari segumpal darah. Pakar-pakar embriologi bilang itu Embryo atau zigot yang menempel di dinding rahim. Tapi, di banyak tafsir-tafsir modern memang alakin dari kosa kata aliko yak liko alakon. Sehingga sesuatu yang menempel. Terus saya bilang, ramai sekali diskusi itu di kalangan kita. Di kalangan peneliti muda, pas itu masih sama-sama muda. Kalau tafsir salah, misalnya salah. Quran-nya enggak akan salah. Karena makna segumpal darah itu maknanya mufasir, bukan maknanya Quran kata saya. Nah, itu akan selalu begitu di semua ayat. Jadi, kalau mufasirnya dalam tanda kutip bisa salah atau memang betul salah. Quran-nya enggak bisa salah. Karena yahtamil wujuhan masih menerima sekian kemungkinan. Ya, prinsipnya tidak ada penafsir Al-Quran. Yang tidak salah. Saya pasti salah. Bisa jadi benar pada masanya. Pada masa lain sudah tidak benar. Bisa jadi benar pada tinjauannya. Karena dia punya kecenderungan ini. Yang lain punya tinjauan lain. Jadi, tidak bisa kita berkata hanya dipengaruhi oleh ini. Kalau dia ilmuwan. Kalau dia hanya nyompek, yaudah. Jadi, seperti Abi misalnya, Abi dipengaruhi oleh banyak sekali. Oh, banyak sekali. Terus banyak dipengaruhi, resikonya bisa dua. Bisa enggak jelas, bisa alim banget. Ekstrim ya, Gus. Bisa ekstrim. Ini ada pertanyaan. Fahri Al-Fajar, Abiqlul. Bagaimana caranya bisa ketemu Rasulullah kalau hanya sebatas mimpi? Ada tuh urayan-urayan ulama tentang itu. Yang pertama teladani. Dan teladani itu bukan hanya pada salatnya, pada hal-hal yang kecil-kecil. Teladani akhlaknya. Teladani bagaimana dia masuk rumah, keluar rumah. Itu teladani. Yang kedua, sering selawat. Jadi, hati selalu. Yang ketiga, berdakwah. Itu tiga. Ada beberapa cara, tapi itu yang paling ini. Saya kira yang paling sulit itu meneladani. Meneladani. Bagaimana kita meneladani akhlaknya. Bagaimana dia banyak sekali. Sehingga hati terpaut dengan beliau. Dan dari segi ilmu jiwa juga kan enggak ada itu. Kalau terpaut hati bisa mimpi. Tapi ini kalau Rasulullah itu yang mimpi itu pasti benar. Mimpi yang pasti benar itu kalau mimpi Rasul. Begitulah. Dan kalau mimpi kita tahu itu bertemu Rasulullah. Kita tahu ya. Walaupun kita tidak pernah melih. Kita tidak tahu wujudnya. Tapi ketika kita mimpi itu pasti. Dan yang mimpi itu bisa bermacam-macam. Mungkin waktu dia lihat. Ini kok mudah. Ini kok tua. Dan itu nanti ada tafsirnya lagi. Mimpi Rasul tidak mungkin salah. Mimpi Tuhan pasti salah. Karena lesa kami sini. Oke. Ini pertanyaannya ringan. Gus bolehkah mensalawati seseorang supaya bisa berjodoh? Ya kalau harapan terus kepada omo ya bagus lah. Terus yang dipakai sholawat. Wah ini ada empatnya. Jadi kalau yang tidak bagus itu kan memaksakan ganda ya. Kalau harapan kan ya bagus. Jadi tidak apa-apa bersolawat supaya dapat jodoh? Ini langsung nyatet lagi. Enggak. Enggak. Diantaranya sarana ya. Sarana kode ul hawa itu. Supaya hajat kita kesambingkan. Memperbanyak sholawat. Apalagi calon itu yang kita idam-idamkan karena kesalahannya. Karena kebaikannya. Dari Hanum. Assalamualaikum Mbak Nana. Tolong tanyakan Gusbahak. Kapan mau punya akun Instagram? Masuk kalah sama Abi Qurais. Abi juga akun Instagramnya. Kadang saya sih yang suka update-update akun Instagram Abi. Tapi Abi baca ya, Abi baca, Abi ngikutin. Dulu Abi twitteran, sekarang udah nggak sempet. Tapi Abi tetap up to date. Jawabannya kapan-kapan atau memang nggak ingin. Karena tadi saya kan sibuk ya, sibuk. Di rumah itu kan banyak yang ngaji tahfid itu. Jadi, membayangkan Santri seneng ikut-seneng, kalau kesulitan ngaji ikut, ikut. Ya pokoknya alihiman itu. Kalau melihat Santri susah belajar, ya kita ikut susah. Jadi itu udah nyita waktu. Kalau WA aja nggak ada ya Gus, apalagi Instagram. Ini titip tanya, siapa Kang Ruhin dan Kang Mustafa yang sering disebut-sebut oleh Gus Bahak? Dalam setiap dakwah jika mencontohkan A atau B kan selalu pakai nama Ruhin dan Mustafa. Siapa itu Gus? Itu orang beneran? Orang beneran. Jadi saya itu kaji kan, saya itu termasuk orang yang menghindari diundang acara-acara publik. Kecuali pernah sepuh atau guru. Sehingga sebenarnya ngaji saya itu hanya istiqomah di Jogja sama di rumah. Nah, dulu kan saya kerja di UIPRES, tapi sambil ngaji. Karena saya ini nggak pernah nggak ngaji memang. Singkat cerita, dua orang ini termasuk yang pertama, ketika masih 20 masih dikontraan Pak Goresit. Karena adatnya pondok itu gejelok-gejelokan. Ya akrab betul ya, mereka anggap saya gurunya tapi ya berani. Makan di depan saya berani. Apa saja karena ya memang akrab. Dan saya ngenang Nabi itu juga gampang saja kalau ada sahabat yang sering dikejelok Nabi. Jadi sederhana sampai Nabi ada sahabat dipanggil Abba Hurairah, kadang dipanggil Abba Hirin. Jadi ceria sekali dulu Nabi ta'wah itu. Ada sahabat yang nama kamu siapa? Saya khusen. Jadi yang digenti-genti namanya. Gampang sekali. Sehingga saking seringnya nyebut nama itu Nabi kadang ditanya sahabat. Ini Ali Khossoh, apa ini untuk saya atau untuk semua? Ya untuk semua. Jadi itu kan khas pondok ya. Jadi memang harus ada yang diajak lawan bicara. Tapi memang teman akrab sama saya. Sampai sekarang anaknya ada mundok ditanya. Ada yang mau tanya ke Gus Bahak? Mau tanya ke... Kalau ke Habib udah sering. Cuma nggak apa-apa bisa nanya ke Habib juga. Karena ini shihab-shihab spesial. Tapi kalau Izzat mau tanya? Apa Izzat? Jadi bagaimana kita bisa melatih diri agar ahlak kita lebih kuat? Terutama kan kita semua kuliah di luar. Dan mungkin di negara-negara beda, value satu nilai-nilainya juga berbeda. Saya itu dulu Mbak Najwa kalau baca doa, Ya Allah engkau dipuji di semua, di semuanya alam engkau. Baik di langit maupun bumi. Saya berpikir lalu pujian yang di bumi-bumi ateis atau bumi-bumi komunis gimana gitu. Tapi setelah saya di Korea, ternyata banyak tenaga kerja dari berbagai negara yang bikin mecit, yang sujud. Begitu juga saya sering punya teman yang kuliah di Inggris, di Jerman. Mereka juga cerita masih ngaji saya lewat internet, lewat Youtube. Nah dengan tradisi ilmu yang benar, akita yang benar. Hayti hi ardu wah misalnya ini bumi Allah. Sehingga utang jasa anda hanya kepada Allah. Ini air juga ciptaan Allah. Sehingga utang jasa kita hanya sama Allah. Sehingga dengan demikian meskipun ada negara yang tak tanahnya bagus, yang seakan-akan lebih baik dibang Indonesia. Itu tidak mendekati kita karena kita pertama merasa utang jasa sama Allah bukan wadah yang lain gitu. Karena bumi yang kita injak milih Allah, air yang kita minum milih Allah. Nah bahwa orang melupakan Allah karena tadi berpikirnya sudah sangat melenceng ya. Dikira itu negara baik tertip kemudian jasanya manusia gitu. Oke kita ngakui tapi nomor satu itu jasanya Allah Ta'ala. Sehingga saya kadang baca Qur'an, Pak Qur'an, ini ta'adus bin iman. Kadang nggak kuat tak teruskan ketika Allah ngentikan saya. Nahnu kholaknakum falawlatu sadikun. Bu'yao sang bikin langit bumi bikin air itu yang menciptakan. Bu'yao kamu ngakui itu saya gitu. Karena sudah banyak yang nggak ngakui akhirnya hubungannya sama makhluk bukan sama Allah. Ya kira-kira itu. Jadi tadi ada diskusi tentang mengikuti hati atau keperluan rasa di dalam dan juga akal. Tapi pertanyaanku mungkin untuk Gus Baha dan Habib lebih mendalami hal itu. Sekarang banyak orang membenarkan hal dengan mengatakan oh saya hanya mengikuti hati saya. Dan mungkin hal-hal itu mungkin bisa aja kurang baik atau mungkin tidak ya mungkin saja hal itu tidak benar atau bisa menyakiti orang lain. Jadi pertanyaanku adalah apakah hati itu selalu benar dan jika tidak bagaimana kita bisa mengasahkan hati kita agar mungkin lebih sering benar? Ya jadi begini. Ada yang dinamai hati nurani. Ya kan? Tapi hati nurani itu tidak selalu benar. Karena hati nurani itu dibentuk oleh lingkungan. Oleh budaya. Oleh pengetahuan. Kalau ini keliru misikan hatinya keliru. Kira itu orang-orang itu ada diberikan oleh Syekh Abdul Halim Mahmud ada bukunya menyangkut itu. Dia bilang, kamu kira itu filosof-filosof Yunani yang melecehkan perempuan. Kira-kira hati nuraninya tidak ada. Itu kaum kapitalis. Apa hati nuraninya lebih rendah daripada orang komunis. Semua punya hati nurani. Tapi hati dibentuk oleh ini. Hati nurani kalau mau benar harus dibentuk berdasarkan cahaya ilahi. Itu yang membentuk nurani. Kalau sudah terbentuk itu. Itu yang Nabi. Jadi yang sudah terbentuk itu yang Nabi. Katakan apa itu? Istafhti Qalbat. Istafhti Qalbat. Jadi kalau sumbernya, isinya salah. Ya ininya salah. Tapi ikuti Al-Qur'an. Bagaimana itu Al-Qur'an? Allahu nurus samawati wal ardiya yang memberi cahaya. Akal diberinya. Hati diberinya. Ilham diberinya. Ini kumpulan. Itu hati nuraninya pasti benar. Tapi kalau sumbernya. Jadi banyak orang berkata hati nurani. Enggak hati nurani bisa salah. Tergantung dari mana sumbernya hati nurani. Dari mana sumbernya. Dan sumber segala sumber Al-Qur'an. Sumber segala sumber Al-Qur'an. Seperti contoh gini ya. Ada orang ibunya meninggal terus. Cerita ke saya. Khusani susah karena harta banyak saya habis untuk ngurmat ibu. Atau akhirnya meninggal juga. Setelah saya beri pencerahan. Kamu harus bangga. Uang kamu habis untuk kebaikan ngerawat ibu. Kayak apa kalau habis untuk membiayai hal-hal yang buruk. Akhirnya bisa syukur. Jadi ilmu lagi. Sama seperti kita misalnya demi hal yang nggak bener. Mau dibiayai 2 juta. Kata kamu penting. Tapi secara syariat ada ibu kita. Ada keluarga kita yang lebih mendesak. Sehingga kalau ngaji terus ngerti. Bahwa yang kita inginkan ini nafsu apa hati. Jadi yang kita katakan hati jangan-jangan nafsu. Jadi itu. Makanya ada ayat. Sudah kamu takwa secara benar. Pasti hati kamu tahu pembeda yang hak dan yang batik. Nah itu yang dimaksud Nabi Ishtaf di Kolpak. Itu yang sudah kelas itu. Yang sudah kelas-kelas itu. Tapi kalau yang latar belakangnya macam-macam. Terus tanpa punya nurani. Ya tadi ya. Sebetulnya nafsu pasti. Ini nyambung ke pertanyaan. Sebelum ke Nishrin ya. Ini nyambung ke pertanyaan Yuni. Mbak Nana pengen tanya sama Gus Baha dan Abi. Bagaimana cara menghadirkan Allah di hati kita. Sedangkan Allah itu tak terbayang. Jadi kalau di surat wakia itu. Orang dilatih tadi Mbak Anajuwaya. Nahnu kholak nakum falo latu sotikun. Hubungan terdekat kamu itu dengan saya kata. Karena saya menciptakan kamu. Seperti dalam kehidupan nyata saja. Saya hubungan dekat dengan ibu, sama bapak. Karena manusia yang menjadikan sebab wujud anda. Allah memaklumatkan dirinya juga gitu. Saya ini yang menciptakan kamu. Harusnya kamu terdekat sama saya. Ketika kamu minum. Apa kalian yang menciptakan air? Apa kamu yang menciptakan awan yang menjadi air? Ketika kita bercocok tanam kata Allah. Apa kamu yang menghidupkan tanaman itu? Semuanya saya kata. Dengan merasa tergantung itu kepada Allah. Ketika kita masih janin ya. Dikelola Allah sedemikian rupa dirahim ibu. Kita enggak tahu cara menyediakan Allah oksigen. Kita enggak tahu cara Allah mengatur kesediaan air. Padahal dunia sudah seperti ini. Dengan seperti itu kan sering tergantung sama Allah. Makanya di tafsir itu inti dari tasawuf itu. Antumul Pukorowila Bapak Kuras. Semua harus merasa butuh sama Allah. Mungkin Mbak Kuras bisa menambahkan itu. Ya. Tapi tambahkan ya. Eh, bisakah Tuhan dilihat? Enggak bisa ya? Sebenarnya bisa. Melalui alam rakyat. Jadi ada itu istilah tajalli. Tuhan menampakkan dirinya. Sesuai kemampuan kita melihat. Kita tidak bisa lihat Tuhan. Maka kita terlalu. Lihat matahari aja enggak bisa lama-lama. Ya kan? Maka Tuhan ingin memperkenalkan dirinya. Dia ciptakan alam raya itu tadi yang dilihat. Lihat. Lihat. Kenapa ada ini? Kenapa ada itu? Tidak mungkin itu ada kalau tidak ada yang mengadakan. Maka akhirnya, oh ini dia hebat ini. Kok bisa begini, bisa begini, bisa begini. Jadi karena itu dalam konteks mengingat ada yang dinamai jangkar. Jangkar emosi. Jangkar ingatan. Tidak lihat itu foto. Itu yang di atas. Lihat itu terus ingat ayah. Jangkar untuk kita ingat. Kenapa kita pasang ayat-ayat Quran di rumah? Itu jangkar. Nah ini orang tidak mau pakai jangkarnya. Jadi dia lupa. Tapi jadikan semuanya jangkar. Semua bisa jadi jangkar. Dengar guntur. Ingat Tuhan. Ada doanya kan? Subhanallah. Jadi itu yang diajarkan. Sobat selalu ingat. Oh ini begini. Tidak pernah lupa. Sebenarnya ini sekalian curhat juga ya? Boleh. Apa-apa curhat. Sebenarnya yang aku alamin. Banyak teman-teman aku juga kayak nggak ngerasa atau nggak tahu makna dibalik ritual-ritual tersebut. Nah gimana kita. Mungkin bisa cerita pengalaman sendiri. Gimana kita bisa bergerak dari pelajaran-pelajaran agama Islam atau pengertian-pengertian agama Islam yang sebatas ritual doang. Kepada diskusi-diskusi yang lebih dalam yang lebih spiritual dan bermakna. Jawabannya proses. Ya semuanya itu proses. Dulu saya juga sering ditanya anak-anak SMA. Ketika di Jogja sering ditanya anak-anak kuliah. Gimana gue sekalau sholat supaya ingat Allah. Padahal saya nggak paham lafad-lafad itu. Kalimat-kalimat itu maknanya apa? Ya saya menjawab. Tidaknya kamu dengan sujud tahu lah. Harus tunduk kepada siapa. Pada siapa yang maha besar, Allah Allah Akbar. Jadi kalau kaedah di kitab Usul Fekema. La yudra kukuluh, la yudra kukuluh. Kalau nggak bisa semua secara total ya sebagian-sebagiannya kita tahu lah. Misalnya makna-makna ayat Quran susah. Ya Allah Akbar, Allah maha besar. Ketika sujud implementasi dari ketundukan seorang hamba kepada Allah. Terus ada yang sedang punya banyak masalah. Sebesar-besar masalah kita masih besar ampunan Allah, rahmat Allah. Kalau kita sudah berusaha mencari calon istri tapi belum berhasil. Dapat putus, dapat putus. Apakah tandanya kita harus pasrah Gus? Harusnya mulai usaha juga sudah sambil pasrah. Dari awal harus sudah pasrah. Ini mesakno Gus, ini belum dapat putus, belum dapat putus. Coba tolong kita ngakasih. Kalau saya dukun sih terus tak kasih haji-haji. Berhubung saya ada dukun ya. Nasehatnya ya sabar aja sambil berusaha. Saya mau jawab singkat. Kalau anda mau pasangan laki-laki bagi perempuan, perempuan bagi laki-laki yang sempurna. Kawinnya di sorga. Di dunia ini tidak ada yang tidak berkekurangan. Jadi itu pilihlah. Ada pilihan, pilihlah yang agamanya baik. Setelah itu nanti pilih yang lain. Fosfar wizzati din. Jadi jangan mencari yang sempurna. Jangan mencari yang sempurna. Tidak mungkin dapat yang sempurna. Semua ada kekurangannya. Yang sempurna lamunan saja. Di lamunan. Nishri, jangan cari yang sempurna. Ini nggak apa-apa ya para jomblo kita jawab ya. Supaya tenang hatinya. Dari Musbir, bagaimana cara ta'aruf yang benar menurut syariat agama Gus? Ya nggak ada pelanggaran syariat. Jawabannya setelah. Simple. Jangan melanggar syariat. Itu cara ta'aruf yang benar. Tapi dekat, berkenalan, mencari tahu itu masih oke kan Gus? Ya pokoknya kalau masih dalam proses yang baik. Dan untuk hal yang baik itu kan masih ditoleransi oleh syariat. Ya kunjungi rumahnya. Kenalan sama orang tuanya. Kan pantangannya itu huluah Pak Kuros ya. Jangan beli kucing dalam karung. Harus kenal. Nabi suruh kenal. Dulu merasa cukup dengan melihat. Sekarang tidak. Harus dengar suaranya gimana. Dari Lestari. Mau bertanya dong, Mbak Nana mohon pendapatnya. Kalau kita menjadi fans yang ngefans banget sama idola. Atau menjadi fans seperti K-pop yang sangat fanatik. Itu sebetulnya tidak apa-apa atau sebaiknya jangan. Kalau kita mengidolakan sesuatu sampai fanatik luar biasa. Ya pasti jawabannya jangan. Kalau apa-apa berlebihan pasti tidak baik. Karena nanti resikonya gampang kecewa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.